Pemirsa Rumah Sakit Polri menyerahkan jenazah korban Sriwijaya RSJ 182 Ashi Habul Yamin kepada keluarga. Jenazah akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tim DVI Polri kembali menyerahkan jenazah korban Sriwijaya RSJ 182 yang telah teridentifikasi kepada pihak keluarga di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Jenazah korban bernama Ashi Habul Yamin lebih dahulu diserahkan oleh Tim DVI Polri kepada pihak manajemen Sriwijaya RSJ yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dari pihak manajemen kepada pihak keluarga. Ashi Habul Yamin terbang ditemani adiknya yang bernama Faisal Rahman. Hingga saat ini jenazah Faisal Rahman belum teridentifikasi. Dan untuk mengetahui perkembangan identifikasi korban kecelakaan Sriwijaya RSJ 182, kita terhubung dengan rekan kami ada Bayu Pradana di Rumah Sakit Polri, Kerama Jati, Jakarta Timur. Bayu, berapa jenazah yang sudah teridentifikasi dan berapa yang sudah diserahkan ke pihak keluarga? Ya, Anissa dan Jogalofi memang sejumlah informasi terbaru juga sudah kami dapatkan pada pagi ini pada saat press conference dilakukan oleh Tim Disaster Victim Identification Polri bersama dengan beberapa pihak lainnya. Dimana diantaranya pada pagi ini Tim Disaster Victim Identification Polri ini sudah menyerahkan satu jenazah lagi atas nama Fadli Satrianto kepada keluarga. Dari diserahkannya jenazah Fadli Satrianto ini total sudah ada tiga jenazah yang sudah diserahkan kepada keluarga beserta dengan dokumen mereka. Dan sementara itu juga tadi pihak dari Duk Capil juga menjelaskan dimana nantinya pihak Duk Capil ini akan mengurus segala dokumen kematian dan bersangkutan dari korban kecelakaan pesawat Sriwijaya RSJ 182 beberapa waktu lalu ini. Dan juga tadi tegaskan bahwa kinerja dari pihak Duk Capil ini merupakan bentuk dari tugas kemanusiaan mereka dan juga pihak Duk Capil ini meminta agar keluarga ini dapat menunggu di rumah. Hingga nantinya dokumen kematian ini yang segera akan diurus oleh pihak Duk Capil semuanya ini akan diserahkan kepada keluarga. Sementara itu juga Anissa, Lofi dan juga Pemirsa dari informasi yang kami dapatkan pada hari ini total sudah ada sedikitnya 155 kantung jenazah yang kembali didapatkan oleh pihak Disaster Victim Identification Polri yang dimana ini menjadi data-data terbaru untuk mengidentifikasi jenazah-jenazah lainnya. Sementara itu total sudah ada 12 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi dimana 10 diantaranya ini diidentifikasi melalui sidik jari dan 2 diantaranya ini diidentifikasi dengan DNA. Sementara dengan datangnya beberapa kantung jenazah lainnya ini diharapkan nantinya walaupun memerlukan proses demi proses namun diharapkan nantinya dengan data-data yang baru saja didapatkan ini ini nantinya akan segera dapat dicocokkan dan akan menemukan hasil identifikasi lainnya kepada jenazah-jenazah lainnya. Sementara itu juga kami sampaikan kembali sudah ada 12 jenazah yang teridentifikasi dan 3 diantaranya ini sudah diserahkan total 3 diantaranya sudah diserahkan kepada keluarga. Dan ini artinya 9 diantaranya ini masih menunggu proses hingga nantinya akan diserahkan keluarga bersama dengan dokumen-dokumen mereka. Lofi dan Anissa Baik terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Keramat Jati selamat bertugas kembali Bayu.